Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Sonawan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka. Bab 4 senyum di sekitarku pada bagian membaca dan kreativitas di halaman 103 sampai dengan 105. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adikadik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita membaca siapa pengemudinya. Nah di sini sebelah kiri ada pengkendaraan, sebelah kanan ada pengemudinya. Nah kita lihat ya, kita mulai dari kapal. Kapal itu yang menjadi pengemudinya adalah juru mudi kapal. Kereta api itu masinis ya. Kemudian pesawat terbang itu pilot. Mobil itu supir. Delman namanya kusir ya. Kendaraan apa yang paling berkesan bagi kalian? Nah ini nanti adik-adik boleh pilih sendiri. Lalu ceritakan pengalaman kalian pada teman-teman. Di bagian kreativitas ada peta cita-cita. Sebelum memulai, carilah informasi tentang cara-cara menjadi nakoda melalui internet atau sumber lain. Ini adalah peta cita-cita bahri. Buatlah peta cita-cita kalian sendiri. Tambahkan gambar dan warna agar menarik. Pajang di dinding sebagai pengobar semangat kalian. Ini contohnya ya. Nih, jadi petanya tuh seperti ini. Jadi, apa yang harus dilakukan? Misalnya, makanan sehat. Apa menjaga kesehatan? Supaya menjaga kesehatan, bagaimana caranya? Yaitu menjaga makanan sehat, kebersihan, dan berolahraga. Lalu juga berdoa. Kemudian mencari informasi tentang sekolah nakoda. Nah, bagaimana caranya? Dia mencari laut internet. Di internet itu, kata kuncinya adalah sekolah nakoda. Nah, tentunya adik-adik harus ditemani oleh orang tua ya. Kata kuncinya adalah cara menjadi nakoda. Boleh juga bertanya langsung kepada nakoda langsung, atau pelaut, guru, atau orang tua. Kemudian, selain itu, untuk menjadi nakoda bisa berlatih bernang, belajar tentang kapal, belajar tentang laut. Nah, yang pasti, kalian harus rajin belajar dan juga menjaga semangat. Nah, adik-adik sudah selesai pembelasan kita kali ini. Bab 4 juga sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk, di-subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.